Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang data 3 materi pertama yaitu tentang penggabungan kata dan jengkes Nah ini soal latihannya Sebelum kita mengecekkan soal latihan, terlebih dahulu saya menjelaskan materinya Penggabungan kata di dalam Microsoft Excel itu ada beberapa cara Yang pertama menggunakan operator done Yang kedua menggunakan fungsi concatenate atau fungsi concat Nah fungsi concatenate digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa teks kata menjadi satu teks utuh Fungsi lainnya digunakan untuk menggabungkan data dari dua sel atau lebih ke dalam satu sel Fungsi concatenate terdapat pada Microsoft Excel lama Untuk penulisan rumusnya Contengan concatenate Korong buka Teks satu Diri koma atau koma Teks dua Diri koma atau koma Teks satu Teks pertama yang ingin digabungkan Teks dua Teks dua Yang ingin digabungkan ke dalam teks satu Berikutnya Fungsi concatenate digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa teks kata menjadi satu teks utuh Fungsi lainnya digunakan untuk menggabungkan data dari dua sel atau lebih ke dalam satu sel Fungsi concatenate terdapat pada Microsoft Excel baru Untuk penulisan rumusnya Sama dengan Concaten Korong buka Teks satu Teks dua Teks dua Diri koma atau koma dan seterusnya Teks satu ini Teks pertama yang ingin digabungkan Teks kedua Teks dua yang ingin digabungkan ke dalam teks satu Nah berikutnya Cengkes di Excel Cengkes di Excel ini hanya ada tiga Yang pertama ada fungsi upper Digunakan untuk merubah isi seluruh sel menjadi huruf besar semua Untuk penulisan rumusnya Seperti dengan Upper Golong buka teks Golong tutup Teks ini Alamat sel data Yang kedua ada fungsi lower Digunakan untuk merubah seluruh isi sel menjadi huruf kecil semua Untuk penulisan rumusnya Seperti dengan lower Golong buka teks Golong tutup Teks ini Alamat sel data Yang ketiga Atau yang terakhir Ada fungsi proper Digunakan untuk merubah huruf pertama Dari setiap kata menjadi huruf kapital Untuk penulisan rumusnya Seperti dengan Ploper Golong buka teks Golong tutup Teks ini adalah alamat sel data Nah sekarang kita lanjut Mengejakan soal latihan Nah disini Ketik sama dengan Nah kan ini Microsoft Excel yang lama Dia menggunakan Konkatenate Koro yang baru Itu pakai Konkak Tek 1 Itu P3 Diingat Misalnya pakai koma Atau jadi koma Lalu kita Ciptakan Sepasi Gini Petik 2 Sepasi Petik 2 Nah teks 3 Kita Nama tengah Lalu spasi lagi Seperti ini Teks 5 Itu Nama belakang Setelah itu tekan Tab Untuk menggunakan Dan Seperti ini Sama dengan P3 Dan Spasi Spasinya pakai petik 2 Kemudian Nama tengah Yaitu C3 Dan lagi Spasi Dan lagi Untuk nama Belakang Satu tekan Tab Untuk fungsi Upper Tekstnya kita Menggunakan E3 Tekan Tab Saja Sedangkan Lower Itu Dan Tekstnya Yaitu Pakai G3 Tekan Tab Yang Tekir Proper Tekstnya Pakai H3 Tekan Tab Saja Nah ini Konkatenate Seperti ini Kalau Kita Menggunakan Menggunakan Dan Seperti ini Fungsi Upper Dia Mengubah Menjadi Huruf Kapital Nah Fungsi Lower Itu Mengubah Huruf Kapital Menjadi Huruf Kecil Semua Sedangkan Fungsi Proper Mengubah Huruf Pertama Dari Setiap Kata Menjadi Huruf Kapital Nah Seperti ini Kalau Sudah Kita Tarik Kebawah Sebelum itu Kita Blok Tata Dulu E3 Sampai I3 Kemudian Tarik Kebawah Nah Seperti ini Saya Petulkan Format Baudernya Terlebih Dahulu Setiap Jakarta Kata Kata Nah, ini adalah contoh penerapan penggabungan kata. Yang pertama menggunakan nomos, yang kedua menggunakan dan. Lalu, jengkis di Excel ada fungsi upper, fungsi lower, dan fungsi proper. Materi selanjutnya, yaitu tentang sparkline. Nah, ini tata latihannya. Sebelum kita mengejarkan soal latihan, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Sparkline digunakan untuk membuat analisa data dalam bentuk grafik kecil yang diletakkan dalam sebuah kolom tunggal. Sparkline merupakan salah satu fitur yang ada di Microsoft Excel 2010 ke atas. Sparkline terdapat ada tiga pilihan. Yang pertama, sparkline berfungsi untuk menganalisa data dalam bentuk grafik kecil berbentuk garis yang diletakkan dalam satu kolom tunggal. Yang kedua, sparkline berfungsi untuk menganalisa data dalam bentuk grafik kecil berbentuk garis yang diletakkan dalam satu kolom tunggal. Yang terakhir, sparkline win or loss berfungsi untuk menganalisa data dalam bentuk grafik kecil berbentuk batang-batang kotak yang panjang bedanya disesuaikan dengan nilai data tersebut dan diletakkan dalam satu kolom tunggal. Nah, letaknya itu di tab insert ini ada namanya sparkline, underline, kolom, dan win or loss. Pertama, kita block datanya terlebih dahulu. Diblock mulai dari C6 sampai dengan N6. Kemudian kita coba yang lain, ini. Nah, ini akan muncul kotak dialog gate sparkline. Link datanya kita sudah block tadi. Nah, ini lokasinya yang akan ditempatkan. Kita klik O6. Seperti ini, kalau sudah, tekan OK. Nah, ini sudah muncul. Untuk ubah warnanya, di bagian ini, tab desain yang sebelah kanan, ada namanya sparkline color. Nah, kita bisa ubah warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini penanda untuk first point, yang ini last point. Lalu ini yang high point, yang tertinggi. Low point, itu yang terendak. Lalu, untuk yang kolom, juga sama. Kita block datanya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian tab insert, kolom. Nah, lokasi ringnya kita isi dengan P6. Oke. Nah, seperti ini bentuknya dari kolom. Ini untuk mirip style-nya, seperti ini. Kemudian yang terakhir, ini sama, first point. Last point. Point tertinggi. Point terendah. Yang terakhir, kita akan menggunakan win or loss. Pertama, kita akan block datanya dulu. Dari C6 sampai N6. Kemudian, tab insert. Kita klik ini. Win or loss. Logasi ringnya, kita klik Q6. Tekan OK atau Enter. Nah, bedanya, kalau kolom dia bentuk batang. Panjang batangnya ditentukan banyaknya tata. Sedangkan ini, dia bentuknya kotak-kotak. Untuk mirip warnanya, seperti di sini, sama. Nah, kemudian, dari sini, kita block dulu. Dari O6 sampai Q6. Tarik ke bawah. Nah, kemudian, saya akan betulkan format border-nya. Nah, jadi ini contoh penerapan sparkline berupa line, berupa column, dan win or loss. Materi selanjutnya, sekaligus materi terakhir, yaitu tentang define name. Sebelum kita mengajakkan soal latihan, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, define name memberikan sebuah nama pada ring block di Microsoft Excel. Tujuannya, agar memudahkan kita dalam penulisan umus yang memerlukan block ring dengan cukup menuliskan nama yang kita berikan tadi. Selanjutnya, kita akan mengecewakan soal latihan. Di sini ada sebuah tata nilai angka. Ini angkanya pakai petik ya. Nah. Kemudian, data tabelnya itu didapat dari sini. Ini juga pakai petik. Nah. 0, 1, dan lain sebagainya sampai 9. Pertama, kita akan mencoba tanpa menggunakan define name terlebih dahulu. Jadi, klik di D6, ketik sama dengan. Kita pakai concatenate untuk penggabungan kata. Text 1, kita pakai VLOOKUP. Lalu, pakai left. Textnya yang ini. Komah 1, kita ambil angka 7-nya dulu. Gorong. Tutup. Kemudian, tabel area-nya itu. Klik di data tabel. Diblok mulai dari A4 sampai dengan B13. Jangan lupa beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau FN F4 satu kali. Untuk kolomnya, itu kolom kedua. Lalu, kita pakai VOS. Nah, gorong. Tutup. Komah lagi. Untuk text kedua. Petik dua. Ini belum selesai. Karena di sini ada koma, kita pakai koma. Seperti ini. Nah, untuk text tiga-nya, kita ambil ini. Angka 5, sebelah kanan. Berarti VLOOKUP. Right. C5. Maaf. C6. Jumlah karakter diambil adalah 1. Gorong tutup. Nah, tabel area-nya diklik yang ini. A4 sampai B13. Kemudian, beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau FN F4 satu kali. Kemudian, kolom indeksnya itu kolom kedua. Lalu, kita pakai F4 satu kali. Lalu, kita pakai F4 satu kali. Nah, dari sini langsung tekan TAB atau ENTER. Muncul seperti ini. Klik YES atau tekan ENTER di keyboard. Nah, bentar saya copykan dulu. Klik Magan. So, kita pakai F1. Jadi, kita pakai F4. TAB. Oke. PEMB. Klikus. 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 Terima kasih. 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 klik oke masih sama kita blog dulu ininya kemudian tekan new lagi namenya masih sama beda dengan tadi ring data misalkan satu seperti ini skupnya saya ubah untuk disini aja di tata tabel untuk komennya sama tabel angka reverse to nya tetap masih sama kemudian klik oke nah dari sini langsung aja tekan close kita coba untuk name define namenya ring nah ini muncul kita coba di sheet define name apakah muncul nah jadi yang muncul ini cuma ring data ring data satu dia ring scoopnya atau luang lingkupnya khusus di sheet tata tabel saja nah sedangkan ring data itu uang lingkupnya bisa diakses di semua sheet tetapi berada di dalam satu file kita coba di sepak lain nah dia masih muncul ini di ring data di ini sheet penggabungan dan jengkes kita coba masih muncul oke kita akan mengisi dengan menggunakan define name nah kita contohkan misalkan di ngejaya di data nomor lima caranya masih sama menggunakan ini concatenate dan velok up kita mengambil data yang sebelah kiri yaitu angka 8 kita pakai live text nya itu pakai yang ini c10 karakter tempel adalah satu kurung tutup nah tabelnya kita tidak burung klik di bagian ini si tata tabel cukup panggil dengan tadi yaitu ring data nah nah kemudian kolom indeksnya dia kolom kedua kita pak keren ngeruk apnya kita pakai fast kurung tutup dulu petik dua kita pakai koma lalu spasi petik dua koma lagi ini koma pemisah sedangkan koma disini yaitu pakai yang ini koma yang ini kemudian velok up right kita ambil angka yang sebelah kanan yaitu 1 kurung tutup nah kita panggil lagi ring data nya kolomnya yaitu kolom kedua lalu tekan fast untuk link look up nya nah dari sini kalian tekan tab saja ini tekan yes atau enter di keyboard nah kita coba buat perbandingan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya ini tarik ke bawah saja sampai sini yang ini tarik ke bawah ini saya beri warna beda supaya mengetahui nah sekarang kita coba lihat perbandingannya nah cukup lebih fleksibel dengan menggunakan define name kita cukup panggil namenya saja nah dekat sini kan agak sedikit panjang sedangkan yang di bawahnya agak sedikit lebih ringkas jadi ini contoh penerapan define name sekian kemudian matahari ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati